Pemirsa sebagai bentuk keprihatinan Pemprov Sulbar langsung menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina Rayon 1 Makassar di ruang kerjanya Wakil Gubernur, guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan tabung gas LPG bersubsidi 3 kg di Mamuju. Pemerintah Provinsi menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar Eni Angreni Anwar didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris di ruang kerja Wakil Gubernur dalam rangka untuk mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan tabung gas LPG 3 kg yang dialami masyarakat saat ini dan mencari solusi akan kondisi tersebut. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, pemerintah Provinsi saat ini telah melakukan himbawan dan surat edaran kepada pihak Pertamina agar secepatnya bisa melakukan pendistribusian kepada masyarakat Sulawesi Barat. Kita juga sudah menyampaikan himbawan surat edaran kepada Pertamina untuk LPG 3 kg itu enggak boleh sama sekali jangan sampai ada warga negara yang keberatan dengan keberadaan LPG 3 kg itu karena memang hak mereka itu. Jadi kalau ada itu berarti pelanggaran dan penda akan melakukan tindakan tegasan itu bersama dengan pekerja sepanjang. Sementara itu sales eksekutif LPG Rayon 1 Makassar Rizal Arsyad mengatakan akan melakukan penambahan alokasi tabung LPG subsidi 3 kg sebanyak 10 persen. Kemudian melakukan kerjasama dengan Pemprov Sulbar untuk menginformasikan kepada ASN dan pelaku usaha untuk beralih dari gas LPG 3 kg ke 5,5 kg. Ada dua Pak ya. Yang pertama kita akan menambah alokasi untuk mulai besok kita tambah alokasinya sebanyak 10 persen. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dengan Gubernur dan Bupati untuk melakukan permula untuk ASN dan rumah makan agar mereka beralih ke 5,5 kg. Itu untuk harganya 3 kg bagaimana? Untuk harga kita harus sesuai HIT Pak. Jadi di masing-masing wilayah ada HIT-nya sendiri. Jadi kalau memang ada pangkalan yang menjual di atas HIT bisa dilaporkan ke kita akan ketindak langsung untuk pangkalannya. Kelangkaan gas LPG di wilayah Sulawesi Barat diketahui disebabkan oleh adanya bencana banjir serta sejumlah jembatan penghubung yang terputus. Namun pihak Pertamina segera akan melakukan penyaluran dengan penambahan alokasi tabung gas LPG subsidi sebanyak 10 persen. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainews melaporkan.